disini disebutkan di sebagian kitab tafsir disebutkan bahwasannya yaitu Syamir Ibn Atiyah mengatakan ayat ini turun tentang peristiwa uqbah Ibn Abi Muayyat Syamir Ibn Atiyah mengatakan nazalat fi uqbah Ibn Abi Muayyat ini adalah turun tentang peristiwa uqbah Ibn Abi Muayyat yang dia mencela Nabi SAW Ikrimah dan juga Abdullah Ibn Abbas mengatakan turun ayat ini tentang peristiwa atau ketika peristiwa Kaab bin Ashraf dan beberapa orang Quraish dimana saat itu mereka yaitu orang-orang Quraish kedatangan Kaab bin Ashraf Kaab bin Ashraf tinggalnya di kota Medina datang ke Mekah maka orang-orang Quraish mereka bertanya kepada Kaab bin Ashraf berkata kepada Kaab bin Ashraf seorang pembesar seorang pembesar Yahud bagaimana pendapatmu tentang orang yang sudah terputus dari kaumnya ini itu Nabi Muhammad dia menyangka bahwa itu lebih baik daripada kami daripada dia dia akhirnya turunlah Allah firman Allah inna shani'a kahu al-abata seorang yang mencela baik orang-orang Quraish yang bertanya kepada Kaab bin Ashraf dan juga Kaab bin Ashraf mereka adalah orang-orang yang terputus nanti akan kita sebutkan makna terputus kemudian juga Abu Lahab ada yang mengatakan seperti Atta mengatakan bahwa saya ayat ini turun ya berkaitan dengan Abu Lahab apa kisahnya ketika Rasulullah salallahu al-abata meninggal anak beliau ketika meninggal anak beliau Allah alam anak yang mana maka Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyriki yang jelas bukan Ibrahim karena disini masih di kota Mekah mungkin Qasim atau Abdullah Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyriki dan mengatakan Butira Muhammadun Al-Lailah Muhammad telah terputus malam ini maksudnya dia sudah tidak punya keturunan anak laki-lakinya meninggal berarti tidak ada yang menyambung nasab dia tidak ada yang menyebutkan kembali dia karena anak laki-lakinya meninggal dunia maka Allah SWT mengerunkan firmannya inna syahni akawwal abtar Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahl baik ada yang mengatakan berkaitan dengan ucapan Al-As Ibn Awail As-Sahmi ketika meninggal anaknya Rasulullah SAW juga yaitu Al-Qasim maka Al-As Ibn Awail As-Sahmi mengatakan Butira Muhammadun Muhammad telah diputus maksud ucapan Al-As Ibn Awail disini adalah terputus dia tidak dia tidak punya anak tidak ada yang menyebutkan dia ya karena seseorang dinasabkan kepada bapaknya maka Allah pun menurunkan surat ini taib dan ini isinya adalah apa tadi pujian dan juga karunia Allah kepada Nabi Sallallahu karena tentunya ucapan tadi memiliki pengaruh terhadap diri Nabi Sallallahu membuat beliau sedih tapi Allah menurunkan surat ini yang isinya adalah hiburan dan pernyataan dari Allah yang Allah berikan kepada beliau adalah sangat banyak dan orang yang mencelah beliau Sallallahu dia lah yang akan terputus bukan Nabi Sallallahu Sallallahu mana yang benar dikatakan bahwasannya ayat ini mencakup mereka semuanya karena semuanya mereka adalah orang-orang yang pernah mencelah Rasulullah Sallallahu dan setiap orang yang mencelah dan menghina Nabi Sallallahu masuk di dalam ayat ini sesungguhnya yang mencelah siapa saja yang mencelah baik nama-nama yang disebutkan di atas ataupun yang lain maka mereka lah yang terputus sehingga para ulama mengatakan yang menjadi pelajaran disini adalah keumuman lafadnya lafadnya umum setiap yang mencelah Nabi bukan kekhususan sebabnya yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadnya sehingga ayat ini menunjukkan setiap orang yang mencelah dan menghina Nabi Sallallahu Maka mereka lah yang Al-Abtar apa yang dimaksud dengan Al-Abtar ini dimaksud dengan Al-Abtar ya salah adalah terputus ya butira artinya adalah diputus Al-Abtar artinya adalah yang terputus setelahnya firman Allah Azzawajal Al-Abtar disini ada Alnya sesungguhnya yang mencelam dialah yang Al-Abtar Allah tidak mengatakan huwa Ab-Taru tapi huwal Ab-Tar sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Abtaru berarti maknanya adalah terputus secara total secara sempurna terputus dari apa terputus dari seluruh kebaikan ya terputus secara sempurna terputus dari seluruh kebaikan sehingga para ulama menyebutkan contoh misalnya terputus amalannya sehingga orang yang mencelah Nabi SAW dia tidak bisa menggunakan anggota bandanya ini untuk beramal soleh Allah putus dia sehingga dia tidak mendapatkan taufik tidak mendapatkan hidayah untuk beramal soleh tapi justru malah semakin jauh dari agama dan dia gunakan anggota bandanya ini untuk melakukan amalan yang semakin menjauhkan dia dari surga dan mendekankan dia kepada neraka ini terputus amalannya tidak diberikan taufik oleh Allah kemudian juga diantara makna terputus adalah terputus penyebutannya tidak disebut sebut oleh manusia mungkin maknanya tidak disebut lagi setelah dia meninggal ya hilang dan tidak disebut namanya sebagaimana jasadnya sudah berada di dalam parah tidak ada yang menyebut namanya lagi Allah jadikan manusia lupa dan tidak peduli dengan keadaan orang tersebut meninggal begitu saja sebagaimana seekor hewan meninggal dunia atau tidak disebutkan kebaikannya disebutkan mungkin disebut namanya sekarang kita masih menyebutkan Abu Lahab kita masih menyebutkan Abu Jahal tapi tidak disebutkan kebaikannya tidak ada diantara kita yang berusaha mencari-cari apa kebaikan Abu Jahat disebutkan namanya tapi tidak disebutkan kebaikannya setelah meninggal ini juga makna abtar diputus penyebutannya mungkin memang tidak disebutkan sama sekali namanya atau disebutkan namanya tapi yang diingat adalah kejelekannya kejahatannya bukan kebaikannya ini ini juga ancaman yang keras bagi orang yang mencela Rasulullah s.a.w. dan menghina Rasulullah s.a.w. atau diantara maknanya adalah kehidupannya diputus sehingga dia tidak mengambil manfaat dari hidupnya mungkin dia hidup bersama kita ya mungkin dia hidup bersama kita tapi dia tidak bisa menikmati kehidupan dia hidup dalam keadaan resah hidup dalam keadaan ketakutan akibat dia menghina Rasulullah s.a.w. sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dan tidak bisa menikmati kehidupan kalau orang punya jasad bisa hidup tapi dia tidak menikmati kehidupannya ini tentunya kehidupan yang sangat tersiksa atau kehidupan yang sangat menyiksa termasuk diantaranya makna al-abitar disini diputus hatinya sehingga dia tidak memahami kebaikan diputus hatinya sehingga dia tidak seperti orang yang tidak punya akal tidak bisa memahami kebaikan diterangkan dan dijelaskan dia tidak bisa memahami karena sudah diputus sehingga tidak memahami kebaikan termasuk diantaranya diputus dari penolong sehingga tidak ada yang menolong dia bahkan mungkin sebagian orang yang sebelumnya dekat dengan dia menjadi menjauh dari dibiarkan dia sendiri menanggung akibatnya akibat dari membenci dan mencelah Rasulullah tidak ada yang menolong ya dan kalau kita perhatikan orang-orang yang tadi disebutkan Ka'abin Ashraf ya Abu Lahab Abu Jahal itu mereka ada semuanya terputus amalannya terputus penyebutannya terputus kehidupannya hatinya penolongnya tidak ada yang menolong mereka maka setiap orang yang mencelah Rasulullah s.a.w inilah akibatnya dan makna-makna tadi disebutkan diantaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang di dalam sebagian kitab beliau ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kawthar dan makna dari Al-Abdhar boleh sebutkan tadi tentang diputus kehidupannya diputus hatinya diputus dari penolongnya itu baru di dunia belum nanti diputus dari kebaikan kebaikan di akhirat ya karena orang yang mencelah Rasulullah s.a.w berarti dia telah kufur melakukan kekufuran kalau dia sebelumnya adalah seorang muslim sampai mencelah Nabi s.a.w maka ini menjadi sebab murtadnya dia keluarnya dia dari agama Islam sehingga terputus dari kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat selamat menikmati selamat menikmati